Turun gak kamu? Turun! Iya iya bentar nyangka Turun! Susah banget sih Ayo pun! Iya 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 bentar bentar Apa? Aku Memperratali silaturahmi sama dia Iya Gak akan! Birlah semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini berkumpul dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Birlah semua yang tercantik Yang ada di jagad raya Ini bertemu dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada di sana Karena kamu lah salah satunya Aku yakin kau ada di sana Karena kamu lah salah satunya dindah Tetaplah tertenyum dindah Tinggalkan segala duka lara Tetaplah tertentu Kemana Vero? Kemana wanita itu C? Kamu sih Vero Pasti kamu tidak melihat dengan jelas Vero C Seharusnya kamu itu lebih cepat larinya dibandingkan aku C Kamu lihat nih perut aku Perut aku ini besar Mana mungkin aku bisa mengejar cewek seperti dia Dia itu kenceng larinya Vero C C Aku itu berteman sama kamu Seakan-akan aku yang bekerja sendiri di sini C Alah udahlah Vero Loh buktinya aku mengejar wanita itu mulai tadi aku yang di depan Kamu Tapi buktinya kita bersama-sama mulai tadi kan? Aku berusaha mengimbangin kamu Vero Iya Kamu cuma buntutin aku terus C Udah 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 Ini salah kamu Aduh Mereka berdua ngapain sih masih di situ? Aku mau ngumpet di mana ya? Gak di kunci ini Ngumpet di sini aja dulu Kita tidak boleh Kita tidak boleh meninggalkan jejak wanita itu Nah dan kita harus bersatu Vero Kalau kita terus-terusan bertekar seperti ini Kapan kita yang akan menemukannya? Iya seharusnya kamu lebih cepet C Aku kesel C Kamu itu buntutin aku Permisi mas Mas Kamu kelihatan wanita pakai baju jas dan hidungnya mancung Mukanya cantik Tingginya segini Kalau mas kelihatan Tabalin aku ya Bukan mas Ini mas Mas itu Barusan tidak melihat wanita berjas merah Berambut panjang Hitam rambutnya Hidungnya mancung Tingginya 160 cm mas Saya lagi mencari wanita itu mas Oh Pegawai di sini kan bajunya merah juga Tingginya Ya 165 cm sih Mas Bukan pegawai toko seperti ini mas Seharusnya Mas itu mendengarkan omongan saya Betul Kalau yang disini itu namanya karyawan Kalau yang kita jelasin itu Dia itu berpakaian Host Ya udah ambil aja Ambil aja Kalau masalah wanita yang tadi Saya gak tau sih mas Udah ambil aja Udah Beneran ya mas Tidak melihat ya mas Enggak 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 Kalau misal saya melihat Nanti saya akan kasih tau sama kalian Kalau gitu Boleh kalian ke pinggir dulu Saya mau keluar soalnya Oh ini mobilnya mas Iya ini mobil saya Tapi lebih tepatnya Ini mobil bos saya Saya Hanya sekedar supir mas Oh supir ya Ya udah mas Nanti seandainya mas kelihatan Ciri-ciri yang kita sebut tadi Mas tolong kabirin kita ya Soalnya Kita lagi sangat-sangat Mencari orang itu mas Iya Iya Nanti saya akan kabarin kalian Tapi Saya buru-buru Tolong ke pinggir dulu ya Iya Silahkan mas Maaf ya mas Udah mengganggu waktunya mas itu Iya gak apa-apa Gak apa-apa Mari ya duluan Iya Mana ya C Kita harus mencari wanita itu Yaudah Kita cari di sekitar sini Oke Aku kesana Aku kesana Gak mungkin C Wanita itu tidak Mungkin secepat itu larinya Pasti sembunyi di selok-selokan ini Maka dari itu Vero Saya memberi solusi Untuk mencari wanita itu Di sekitar sini Vero Udah-udah Kita lari lagi Mungkin aja Ada di utara Yaudah C Kita harus secepat mungkin Mencari wanita itu Supaya tidak Ketinggalan jejak Alam Apa kamu Vero Terima kasih telah mencari Astagfirullah Astagfirullah Pintu kenapa tutup sendiri Astagfirullah Pintu kenapa tutup sendiri Turun Turun Iya Turun Turun Iya Bentarnya Turun Susah banget sih Ayo Bentar Bentar Terima kasih telah mencari Turun 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 Kamu ngapain barusan di dalam Sembunyi-sembunyi seperti itu Jangan-jangan kamu mau maling ya Enggak 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 Bukan Bukan gitu Sengaja mau dapat tumpangan gratis gitu Bukan Bukan gitu Terus apa Kamu mau curi mobil ya Enggak Ya Allah Yang enggak lah Mas Sini Sini Aduh Ih Lepasin Terus Alasan kamu ada di dalam mobil Sembunyi-sembunyi seperti maling Mau ngapain kamu Mas Mas Masa cewek cantik kaya Kok ada tampang maling sih Enggak Makin Mbak Zaman sekarang Enggak ada orang jelek Enggak ada orang cantik seperti mbak Semua itu modus Mas Jangan teriak-teriak Sini dah Sini dah Enggak usah Enggak usah tetap mataku Mungkin kamu punya hidup Hipnotis Ya kan Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Mending kamu pergi aja dari sini Ih Mas Saya ini bukan pencuri Saya ini juga bukan tukang hipnotis Bentar Bentar Untuk berjaga-jaga Dan berantisipasi Aku pakai kacamata dulu Takutnya Pandanganku terhipnotis Terus Terus alasan kamu Sembunyi di belakang kursiku Ngapain Gini Makanya dengerin aku dulu Tadi aku itu dikejar-kejar Sama dua orang Pakai baju hitam hitam Eh Itu hanya alasan kamu kan Mas Aku gak bohong Aku beneran Itu bukan cuma alasan Aku tadi bener-bener dikejar Sama dua orang Pakai baju hitam Mas Aku tadi bingung Mau sembunyi di mana Oh Gak usah nangis Gak usah nangis Kalau saya sampai ketangkep Saya gak tau Nasib saya bakalan jadi apa Mas Oh iya Gak usah nangis Gak usah nangis Nanti kalau dilihat Orang kalau kamu nangis disini Mas Mas Tegas Ia Ya Udah 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 Gini 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 Udah Udah Jangan Saya 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 Gini Mas Cari tempat sembunyi Gak ada Oh Iya Mbak 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 Gini 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 Saya kasih Solusi Tapi Aku harus Mendengar Permasalahannya Mbak Dulu Permasalahannya Mbak Kenapa Dikejar-kejar Oleh orang Ada masalah apa Mbak Mbak punya Tanggungan Atau Tunggangan Yang belum Selesai Mas Aku pengen Isirat Tapi Aku juga Pengen Sembunyi Aku takut Ketawa Sama Mereka Tapi Kalau Mereka Tepang Aku Gimana Mas Gak Mau Ya Mas Gak Mau Bantuin Aku Ya Udah Aku Pas Aku Saya Akan Bantu Mbak Sampai Mbak Itu Aman Ya Gak Usah Nangis Lagi Gak Usah Nangis Ternyata Mas Iya Iya Saya akan Bantu Kamu Tenang Tapi Sekarang Saya lagi Kerja Sekarang Ini Saya Cuma Mau Buang Sampai Terus Saya Harus Ke kantor Mas Aku Cabe Lari Lari Tadi Aduh Gimana Mas Meninggal Saya Disini Mas Gini Aja Mbak Atau Saya Bawa Ke rumah Saya Dulu Mbak Istirahat Terlebih Dahulu Di Rumah Saya Sampai Kondisinya Agak Tenangan Sedikit Gitu Nanti Kita Pikirkan Solusinya Bareng Bareng Gitu Gak Usah Repot Saya Harus Kerja Mbak Ini Nanti Kalau Saya Telat Nanti Saya Dimarahin Oleh Atasan Saya Iya Mas Gak Usah Repot Ya Udah Saya Udah Capek Sebentar Mbak Sini Sini Ke Tep Nya Nah Ayo Mana Yang Mirip Ini Saya Sempan Dulu Ya Mbak Nanti Kalau Misal Udah Aman Nanti Saya Kembalikan Ya Udah Masuk Aja Dulu Di Pintu Sebelah Kiri Aku Mau Buang Sampah Dulu Amin And Dulu Halk Sampah Mbak, orang mana? Aku orang kota sebelah. Kota sebelah? Kenapa di jauh-jauh orang? Aku punya musuh, mas. Jadi mereka suruhan musuh aku. Wah. Kalau malam, di sini ada pasar malam. Jadinya seru. Kayaknya nanti malam mau ke pasar malam deh. Iya, sama adik aku aja. Kebetulan adikku cewek. Wah. Enak dong, berarti aku bisa jalan-jalan sama adik kamu. Iya. Yaudah, turun. Oke. Tuh, Kak. Aku udah pulang. Iya. Nggak, cuma sebentar aja. Oh, iya. Ini siapa, Kak? Oh, aku. Eh, aku temen Kakak kamu. Eh, putri, putri. Iya, iya. Eh, dia mau... Menginap di sini sebentar. Temenin kamu ya. Iya, Kakak. Kakak mau kembali dulu ke kantor. Soalnya Kakak udah telat kesiangan. Siap. Yaudah. Kamu sama adik aku. Dia namanya Rina. Eh, kamu namanya siapa? Ferry. Udah, aku berangkat dulu ya. Hati-hati. Iya. Apa adik aku baik-baik aja ya? Kalau aku tinggal sama orang baru seperti dia. Aku kan masih nggak tahu. Dia itu sebenarnya siapa? Atau cuma modus aja? Tapi kelihatan dari tampangnya. Dia cewek baik-baik kok. Ya, mungkin perasaanku aja. Perasaanku aja. Perasaanku. Perasaanku putri. Udah, aku simen aja dulu. Bye. Ah, aman. Kak, Kak, Kak. Ayo kita duduk dulu yuk. Oke, boleh. Loh, udah pegel-pegel semua aku nih. Duduk bisnis ya? Iya. Ayo Kak sini dulu. Iya. Ngomong-ngomong, kakak ini pacarnya mas Ferry ya? Hmm? Hmm, soalnya dari dulu mas Ferry tuh gak pernah bawa cewek kesini, mbak. Eee, yaudah ngaku aja deh, kak. Kakak pacarnya kak mas Ferry kan? Eee, iya mungkin. Oh iya, kalian tinggal berdua ya di sini? Iya, kak. Soalnya ibu sama bapak saya sama mas Ferry tuh merantau. Oh gitu. Tuh, eh di depan kayaknya ada pasar malam, nanti malam kita jalan-jalan nih yuk. Boleh tuh. Duh, pegel-pegel. Oke aku. Yaudah, kalau gitu istirahat aja yuk, kak, di dalam. Oh gitu. Sekalian kita ganti baju, pasti kakak gerah kan pake baju kayak gitu. Tau aja deh. Yaudah kita masuk aja yuk, kak. Ayo. Misi ya? Iya. Hoi Alfi, tolong kamu itu konsultasi lagi sama saya soal yang barusan proyek kita yang masih belum menang tender. Oh, seperti ini ibu. Menurut saya, ibu kurang mempengaruhi para klien agar menanam sahamnya di perusahaan besar kita, bu. Sudah-sudah, kamu yang harus mempelajari ini karena saya ini sudah pintar dan saya ini lagi mau keluar untuk mengurusi meeting yang lain dengan perusahaan lain. Ibu, kan ibu yang mempresentasikan, tolonglah ibu lebih dipelajari lagi jika ada meeting seperti itu lagi, bu, agar klien-klien itu tertarik, bu. Oh, tidak, tidak. Tidak bisa seperti itu. Hah? Ini tugas kamu, jadi kewajiban kamu untuk mempelajari lagi agar perusahaan kita itu menang tender lagi. Kalau seperti ini caranya, kamu bisa saya pecat. Ibu, saya kan kemarin udah mengatakan, bu, ibu seharusnya lebih mempresentasikan lebih baik, bu. Ibu, cobalah ibu memberikan kisih-kisih kepada klien-klien kita agar kita tertarik, bu. Afik, cukup! Jangan membantah omongan saya. Saya ini mau jalan meeting lagi, kamu nggak boleh membantah perintah saya. Ayo, pelajari ulang. Bu, agar presentasi yang kali ini bagus, bu, lebih baik ibu baca dulu deh, bu. Oh, supir kantor kemana sih? Kok lengah banget, padahal cuma disuruh ambil berkas sama buang sampah. Kenapa masih belum datang? Lagian sih, ibu. Nyuruh supir kantor untuk buang sampah. Mungkin dia lagi kena macet di jalan, bu. Macet, kalau kayak gini ceritanya, kapan perusahaan kita tuh menang tender besar lagi? Afik, sekarang cepet kamu telpon sopir kantor itu. Iya, bu. Ini ibu sih, ada-ada aja. Suruh buang sampah. Cepet telpon. Iya, sebentar. Masih mencit nih. Hmm. Diangkat, Afik. Aduh, mana nggak diangkat lagi? Hah? Emangnya buang sampah di mana sih, bu? Nomor yang anda tuju. Nggak diangkat. Ofik. Kalau masalah buang sampah, jangan pertanyakan sama saya. Cepet. Saya nyuruh kamu apa. Nggak diangkat, bu. Cepet, cepet, telepon, telepon. Nggak mau tahu ceritanya harusnya diangkat. Halo? Menganggil, bu. Mungkin... Bu... Dia terlalu jauh buang sampahnya, bu. Ibu sih, gara-garanya. Kenapa ibu nyuruh dia buang sampah? Oh iya, ibu atasannya. Lupa saya, bu. Terus gimana? Gimana caranya saya tuh bisa jalan menemui meeting kalau sopir kantornya ini masih belum datang? Aha. Bu, jangan khawatir. Naik gojek. Solusinya. Gojek set-set, bu. Bisa cepat dan tepat waktu. Oh. Datangi lokasi. Oh, Fik. Kalau saya datang naik gojek, kan saya jadi bahan pembicaraan. Eh... Iya deh, bu. Iya deh, bu. Telepon, telepon, telepon lagi. Iya, bu. Tuh, bu. Lagi memanggil. Mungkin Pak sopir itu atau Mas Ferry itu lagi gak ada paketan kali, bu. Kebetulan aku juga gak ada pulsa. Cuma bisanya, Miss Con. Kalau sudah sopirnya itu datang, tolong sampaikan ya. Batas kesabaran orang itu harus ada batasnya. Kalau kesabaran saya itu sudah habis, saya bakalan pecat sopir itu. Bu, bu. Sabar, bu. Minum-minum air ya, bu, ya. Enggak, enggak mau. Biar saya ambilin. Enggak usah. Minum obat, bu. Tentang-tentang. Aduh, mana si sopirnya? Udik, ternyata berapa jam ini? Nah, ini, bu. Udah tepat waktu. Udah tepat waktu. Jadi... Tidak usah cengayasan. Meeting, bu. Segera akan belaksanakan. Pak sopir, Pak sopir. Sopir kantor hari ini ada jadwal untuk meeting di luar. Pak, kalau kamu telat menjemput saya, kapan kita bisa melaksanakan meeting itu? Maaf, bu. Tadi jalanan macet. Terus? Jadi terlambat seperti ini, bu. Setidaknya kamu itu konfirmasi sama Pak Ovi, kalau di jalan itu macet. Semacet-macetnya di jalan, apakah sampai satu jam setengah? Itu di luar dugaan saya, bu. Dan saya juga nggak sempat angkat telpon. Soalnya kan saya harus fokus mengendarai mobil, bu. Begitu, bu. Saya nggak mau dengar semua alasan kamu yang katanya jalanan itu macet. Kamu juga telah datang ke sini. Intinya, sekarang anterin saya untuk ketemu klien di luar. Baik, bu. Silahkan, bu. Ovi. Iya, 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 bu. Ingat ya, apa yang saya tadi bilang sama kamu, itu harus dipelajari lagi. Sabar, kok ada kartu orang ini sih? Comel mulu, mas. Iya, tau. Jangan ngerak, nyaring-nyaring. Sudah, bu. Sudah. Mohon maaf, bu. Ini mau ke restoran apa ya, bu? Maksudnya gimana? Maksudnya lokasi meetingnya di mana, bu? Nggak perlu meeting. Udah telat. Oh, iya. Saya boleh nggak hari ini main ke rumah kamu? Ke rumah saya, bu? Apa ya, bu? Ya, nggak apa-apa. Cuma main aja. Nggak boleh. Boleh, bu. Boleh. Yaudah. Ayo jalan. Jadi, ini bener-bener mau ke rumah saya, bu? Ya, iyalah, Ferry. Saya tuh mau main ke rumah kamu. Saya mau memerintahkan kamu kemana lagi. Iya, 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 bu. Ke rumah saya, bu. Yaudah, bu. Kita berangkat, bu. Tengah. 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 Oh iya mbak Bajunya enak gak dipakai Soalnya itu bajunya kebesaran Masih aku mbak Ini baju kamu Enak sih Kayaknya adem Bukan berat juga Gak apa-apa yang penting masih bisa dipakai Oh iya deh Sikitar sini ada toko gak sih Atau warung kayak gitu Ada mbak ada Aku pengen beli cemilan Biasa ngemil Ayo kalau gitu mbak Ayo Anak ya C Meru kita harus mencarinya kemana lagi Meru Bentar Mobil itu kayaknya Mencurigakan C Mulai dari tadi pagi sampai sekarang Saya curiga C Pasti wanita itu ada di dalam mobil itu Kenapa bisa ada di dalam mobil itu Feru Ya Mulai dari awal Virasat aku itu sudah Sudah curiga terhadap mobil itu Kenapa kamu tidak bilang mulai tadi Kalau seandainya kamu curiga sama mobil itu Kan kita bisa geledah tadi pagi itu Hei C Kita tidak bisa menggeledah Barang-barang orang Tanpa izin orangnya Kena hukuman C Kita kabur Feru Jangan C Itu mempunyai hak Masing-masing Karena mobil itu Bukan milik kita Gimana Kalau kita ikutin aja mobil itu Feru Daripada kita kena hukum Katanya kamu Kalau menggeledah barang orang Tanpa izin Hei C Kamu itu Kita itu jalan kaki ya Kita lari Sedangkan itu Mesin mobil Kita jemput Kamu ambil motornya C Nah kita jemput motor dulu ya Feru Yaudah C Kamu ambil sana motornya Aku bakalan Ngejar mobil itu Kalau ngambil Pasti hilang lagi jejak mobil itu Yaudah kita lari aja yuk Feru Ya tokonya tutup dek Mana lagi ya mbak Ini bukan warung ya Iya kayaknya warung mbak Tapi kok tutup ya Gak tau ah Ini lagi tidur siang kali Cari dimana lagi ya Ya harusnya aku dong Yang tanya sama kamu Biasanya sih gak tutup mbak Mau jajan dimana ya Coba kita cari kesana aja yuk Biasanya nih ya Aku jam segini Harus ada cemilan Sambil aku nonton film Terus nanti ketidurin dah Gitu biasanya Tapi kalau sekarang gak ada Ya gak apa-apa deh Gimana kalau kita cari sekali Lagi aja Mungkin disana ada mbak Disana ada toko Iya ada Satu Yaudah Yuk kita lihat Nanti kalau misal tutup juga Kita pulang aja Kita jajan nanti malam Di pasar malam depan rumah kamu Boleh juga tuh Yuk Yuk Lumayan juga ya Jalan kaki siang-siang gak gini Iya mbak Panas juga Stop Stop Lolo Ada apa ya bu Nggak 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 Udah udah Stop 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 Saya cuma keluar Kenapa bu Gak Gak apa-apa Gak apa-apa Astaga Jangan-jangan Bu Fina Bu Fina mau ketemu Sama Rina Sama Putri Ini mungkin karena aku terlambat tadi Aku harus cepat keluar Putri Putri Sekarang gak sengaja Aku ketemu kamu disini Kakak kenal Semua dia Hmm Iya kenal Ngapain disini Vin Aku lagi mau main Ke rumah sopir aku Dan Gak taunya aku ketemu Kamu disini Ada apa ini bu Ada masalah apa ya bu Jadi Jadi Kamu sopir Fina Iya mbak Ada Ada masalah apa Kalian saling kenal gitu Iya Maaf ya aku gak tau Kalau kamu sopir Fina Sebenernya Ya nggak apa-apa mbak Ferry Iya bu Saya mau minta penjelasan Sama kamu Kenapa Kartu Putri Ada di mobil kantor Itu alasan saya Mau main ke rumah kamu Ternyata gak taunya Kita sudah ketemu disini Jelas kan Vin Vin Kamu Kamu jangan marah-marah dulu Sama sopir kamu Ini salah paham Ini semua salah aku kok Iya Kamu gak perlu marah-marah Sama sopir kamu Kenapa Ya karena sopir kamu gak salah Oh Sopir aku gak salah Ini semua sepenuhnya salah kamu Atas dasar apa Kamu menyuruh aku Untuk menyalahkan Kamu sepenuhnya Fer Iya Iya bu Kamu kerja sama saya Saya minta tadi Kamu jumut saya di kantor Satu setengah jam Saya nunggu kamu Gak taunya Kamu sama Putri ada di dalam mobil kantor Berdua Vina Vina Tapi ini semua kesalahpahaman Ini gak sengaja Aku tadi juga gak tau Kalau ini ternyata mobil kamu Mobil kantor kamu Aku juga gak tau Maafin Maafin saya bu Ini semua kesalahan saya bu Tolong jangan salahkan mbak ini Ini murni kesalahan saya Tapi mus Ini Ini emang murni kesalahan kamu Kamu sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal untuk saya Dan kantor yang kamu kerja sekarang Put Apa kamu sudah habis kekayaan kamu semua Sampai kamu ada di dalam mobil kantor aku Atau kamu sudah jatuh miskin Dan kamu sekarang berpenampilan seperti ini Kamu itu sudah gak punya apa-apa Iya gak gitu juga Vina Aku kan udah bilang Aku gak sengaja Aku juga gak tau Kalau aku tau Mobil ini adalah mobil kantor kamu Aku gak bakalan naik mobil kamu Lagian kamu juga gak tau cerita awalnya Udah main marah-marah aja Gimana gak aku mau marah-marah sama kamu Kartu pengenal kamu ada di mobil aku Aku wajib marah-marah sama kamu Gini bu Tadi Kartu tanda pengenalnya itu Saya yang menemukan gitu Nah saya taruh di Rashbor tengah Saya lupa untuk Untuk menyimpannya bu Maafin saya bu Ferry Ini bukan sebuah alasan Untuk kamu Sama putri itu di dalam mobil kantor Mobil kantor ini untuk kerja Bukan untuk Menumpang orang seperti putri ini Kamu gak tau Aku sama putri ini siapa Vin Kamu udah denger sendiri kan penjelasan dari sopir kamu Terus kenapa kamu masih marah-marah Harusnya kalau dia sudah menjelaskan sama kamu Kamu bisa berpikir dong Jangan marah-marah mulu Kamu gak capek Nanti cepet keriput Gak ada ceritanya wajahku nih keriput Beda sama kamu Udah habis Udah jatuh semua kekayaan kamu Yang ada wajah kamu itu Buluk Kucuk Keriput Enggak Mana ada Aku Gak akan Pernah habis kekayaan aku Seperti yang kamu bilang Aku pake baju kayak gini Aku punya alasan Kamu gak bisa Kamu kayak gitu sama aku Mbak Mbak Udah Udah Bu Udah Saya kira Kalau kalian saling kenal Kalian lebih mengeratkan Silaturahmi aja Jangan bertengkar Seperti ini Jadi kedengerannya Gak enak gitu Apa Aku Memperratali Silaturahmi sama dia Iya Gak akan Aku gak akan Mau memperratali Silaturahmi Sebelum aku melihat hidup Kamu itu hancur Nih Sebaliknya ya Aku juga gak akan Memperratali Silaturahmi Aku sama kamu Sebelum kamu minta maaf Sama aku Siapa kamu Aku meminta maaf Sama kamu Sampai Kapanpun Aku gak mau Minta maaf sama orang Seperti kamu Ferry Iya Iya bu Cukup hari ini Sekarang kamu kerja sama saya Saya gak mau Memperkerjakan Seseorang yang Seperti kamu Dan kamu sudah Berbohong menghianati saya Maksudnya Ibu Saya Saya dipecat gitu bu Iya Saya pecat kamu sekarang Bu Saya kan sudah Minta maaf bu Mas Gak usah minta maaf sama dia Udah percuma Kalau mas sudah dipecat sama dia Kerja sama saya aja Gak bisa gitu kan mbak Bu Tolong kasih saya Satu kesempatan Sekali saja Hei mas Percuma Kamu mohon-mohon sama dia Orang kayak dia itu Hatinya udah jadi batu Udah keras Udah gak bakalan mungkin lagi bisa dirayu Udah lah Kalau dia udah bilang Mecat kamu Ya udah Kamu gak usah berharap apa-apa Mendingan kamu kerja aja sama aku Karena aku Jauh lebih baik Daripada dia Saya masih gak kenal mbak Saya gak tau mbak itu siapa Jadi mana saya Bisa percaya perkataan mbak ini Mas Aku gak Gak apa-apa mbak Gak apa-apa mas Bina Kamu tuh gak pernah berubah ya Beraninya main di belakang aku Iya Eh Aku masih ngomong sama dia Terus main dorong-dorong aja lagi Kalau berani sini depan aku Ini Aku udah ada di hadapan kamu Kamu Mau memperkerjakan Sopir yang udah aku pecat Mobil aja kamu Nampang sama aku Iya terus kenapa Udah-udah Udah boleh Lagian dia kan udah kamu pecat Cukup-cukup Kalau dengan cara seperti ini Kalau dengan cara seperti ini Masalahnya tidak akan selesai-selesai Kita selesaikan dengan kepala dingin Begitu Ibu Mak Kalau dengan kepala dingin Mungkin semua masalah akan cepat teratasi Aku sih bisa ngomong pakai kepala dingin Aku sih bisa ngomong pakai kepala dingin Dia gak bakalan bisa Panas terus kepalanya Put Gak sudi Tuh kan Apa aku bilang Nona Nona Gak apa-apa Nona Kamu tadi ditanyain Sama kita Kenapa kamu bilang Tidak tahu Untung saja kita ngikutin kamu Sampai kesini Memang aku gak tahu Tadinya Dia sama kamu Nona sama kamu Kamu aja ya Mukanya kayak yang polos Tetapi kamu itu licik ya Nona Kita langsung balik ke Jakarta Nona Diam Kamu tidak bisa Tidak Aku bakalan ngerapurin kamu Ke pihak yang berwajib Kamu kena 378 Gak ada Gak ada Gak ada Stop Stop Iih Kalian berdua ngapain sih Gejar-gejar aku Capek tahu Nona Kita disuruh Mama Tarima Untuk menyebut Nona Betul Nona Kalau Nona tidak ikut kita pulang ke rumah Bisa kita yang bahaya Nona Enggak Aku pokoknya gak mau pulang Tidak bisa Nona Mereka siapa kok panggil Nona Mereka berdua Bodyguard Pengawal Diam Oh Pengalaman Security Ini Diam gak Ini KTPnya Aku kembalikan Saya Saya maaf Saya tidak ikut campur lagi Tuh kan Bagaimana kalian berdua ya Mereka udah enak-enak di rumah Ngapain sih Pakai kejar-kejar aku Kalian gak capek Nona Yaudah Nona Mending Nona itu ikut kita pulang rumah Nona Daripada kita dimarahin Sama Mama Tarima Lebih baik kita capek Nona Betul Nona Capek mencari Nona Tapi Alhamdulillah Kita bisa menemukan Nona Dan buat kalian Ini adalah Bos Muda Tercantik di Jakarta Jakarta Ya Ya Maafin saya Saya tidak tahu Oh iya Bu Vina Karena saya sudah dipecat Ini Kunci mobil kantor Kalau gitu Saya pamit dulu Eh Lu kemana Saya mau pulang Sama adik saya Kasian adik saya Gak tahu apa-apa Dia diam terus Dari tadi Tungguin dulu Mas Aku kan udah bilang Kalau mas dipecat sama Vina Mas jadi supir aku aja Ya Per Eh kalian berdua Kalau dia jadi supir aku Aku mau pulang Tapi kalau dia Gak mau jadi supir aku Aku gak mau pulang Kalau begitu Kamu harus jadi supirnya Nona Putri Kok bisa memaksa seperti itu Bukan memaksa mas Ini demi kenyamanan kita Serta Mas dan Nona Putri Betul Sama-sama enak mas Nah Kamu digaji Kita selamat Iya Ferry Gak bisa gitu dong Aku gak jadi pecat kamu Karena aku lupa Kalau aku tuh gak bisa nyetir Kamu pulang gimana Gak bisa Gak bisa Pokoknya kamu tadi udah mecat dia Dan sekarang dia jadi supir aku Kenapa Maaf Bu Vina Saya memang dari dulu Tidak kerasan sama Bu Vina Saya selalu dimarahin Saya selalu diomelin Padahal saya sudah bekerja Sekeras mungkin Sebaik mungkin Terhadap Bu Vina Dan barusan Kebetulan sekali Ibu Vina Pecat saya Jadi Ya saya terima-terima aja Saya tidak mau Meminta dan mengemis-gemis lagi Terhadap Bu Vina Dengar sendiri kan? Sudah hari ini Ini terakhir kali Saya menjadi supir Bu Vina Terima kasih Bu Vina Untuk selama ini Vina Sini-sini 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 Aku minta maaf ini Sudah aku minta maaf Ikhlas gak? Ya ikhlas lah Yaudah Yaudah Kita baikan Dan untuk selanjutnya Nggak ada lagi perdebatan Di antara kita berdua Ya ini masalahnya Aku gak bisa pulang Loput Kamu gak kasihan Sama aku Aku gak bisa njutin mobil Yaudah Dorong aja Ya kan? Betul Iya Mbak Bu Mbak Bu Udah Gak usah bingung gitu Panggil Putri aja Betul Mereka menghormati Mbak Dan saya Kalau langsung panggil nama kan Saya tidak menghormati Mbak Ya Sama aja sih sebenernya Udah panggil Putri aja Biar lebih akrab Kalau masih canggung ya gak apa-apa Panggil Mbak aja Jangan Bu Saya masih muda Belum tua Iya Putri Waktu tinggal 1 jam lagi Untuk balik kita ke kota Mobil kalian dimana? Masa ya jalan kaki? Kita jalan 200 meter cumanan 200 meter? Cuma? Apagal kali kaki aku Sebentar Sebentar ya Putri Saya mau ngomong sama Bu Vina Yaudah Silahkan Bu Vina Saya cuma titip pesan terhadap Bu Vina Walaupun Bu Vina seorang atas Bu Vina itu Tidak jangan semena-mena terhadap bawaan Bu Vina banyak uang Kita juga butuh uang Saya tahu Bu Vina Saya orang biasa Saya orang miskin Dan saya tidak Mampu lah istilahnya Bu Vina Tapi Bu Vina Jangan mentang-mentang Bu Vina itu adalah seorang bos Seorang Yang mempunyai uang Orang kaya Bu Vina jangan sementang-mentang terhadap saya Dan seluruh teman-teman di kantor Bu Vina Belum Saya masih belum Selesai berbicara Bu Vina Bu Vina Bu Vina ini Harus saling menghargai terhadap bawaan Kita itu saling Membutuhkan Simbiosis Mutualisme Bu Vina Bu Vina membutuhkan kami Kami juga membutuhkan pekerjaan dari Bu Vina Itu aja Itu Udah-udah ya Jangan dia mau saya terus Ayo dong putih Kayaknya bodyguard kamu itu yang di belakang Keren deh Aku pulang sama dia ya Mau ya mas Gak bisa Gak bisa Mereka berdua harus pulang sama aku Aduh Gak bisa Pulang sama siapa dong Udah Dorong aja mobilnya Vin Hitung-hitung olahraga Jarang-jarang kan dorong mobil Yaudah Kalau gitu kita permisi dulu ya Bye Vina Ayo kita pulang Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia ini Berkumpul dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik Yang ada di jagad raya ini Bertemu dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada di sana Karena kamu lah salah satunya Aku yakin kau ada di sana Karena kamu lah salah satunya Dindah Dindah